Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe, lalu selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar dasar Microsoft Word mengenai cara memotong gambar atau foto yang dikenal sebagai crop gambar. Tentunya kita masih berada di tab contextual format, kalian bisa menemukan crop pada bagian group size, disini ketika kalian mengklik crop, maka gambar atau foto kalian sekarang telah berubah menjadi model potong, dimana disini kalian bisa melihat terdapat 8 titik, bukan 8 titik, tetapi dikenal sebagai 8 tuas. Tuas ini digunakan untuk memangkas gambar, yang terdapat pada 4 tepi gambar, yaitu atas, kanan, bawah, kiri, dan 4 pada sudut gambar, yaitu kiri atas, kanan atas, bawah kanan, dan kiri bawah. Pertama, kita akan menggunakan tepi gambar. Ketika kalian mendorong tuas atau handle, seperti ini, kalian bisa melihat pointer kalian telah berubah icon, seperti ini. Ketika kalian menariknya ke arah kanan, maka sekarang kalian memiliki daerah abu-abu. Daerah abu-abu ini adalah daerah yang akan dipotong atau di crop. Sekarang kita akan menggunakan handle pada bagian atas gambar, seperti ini. Kanan, dan bawah. Jika sudah, kalian bisa langsung mengklik kembali crop. Maka secara otomatis, gambar atau foto kalian terpotong. Tentunya, jika kalian ingin memotong kedua sisi, misalkan kanan dan kiri, kalian tidak perlu menggeser salah satu sisi seperti ini. Misalkan, sisi kiri, sisi kanan. Tentunya, dengan cara seperti ini, tidak akan sama rata. Kalian bisa memotong kedua sisi dengan cara, ketika kalian memilih sisi sebelah kiri ataupun kanan, sama saja, kalian gunakan CTRL, seperti ini. Maka, kedua sisi yang akan dipotong akan memiliki ukuran yang sama. Tentunya, kalian juga bisa menerapkannya untuk sisi atas dan bawah, seperti ini. Dan kita potong. Selanjutnya, kita akan menggunakan empat sudut. Tentunya, ketika kalian menggunakan sudut kiri atas, disini, seperti yang kalian lihat, pointer kalian berubah menjadi ikon siku-siku. Seperti ini, memiliki ikon yang sama. Ini dikarenakan kita memilih sudut gambar. Sekarang, kalian klik kiri pada mouse, kalian tahan, dan kalian geser. Tentunya, dengan menggunakan sisi kiri atas gambar, maka kalian akan memotong atau memilih bagian atas dan kiri gambar. Seperti ini. Tentunya, jika kalian menggunakan sisi sebelah kanan atas gambar, maka sisi yang akan terpilih adalah sisi bagian atas dan kanan gambar. Jika kalian memilih sisi sebelah kanan bawah, yang terpilih adalah sisi sebelah kanan dan bawah gambar. Dan, jika kalian memilih sisi kiri bawah gambar, maka yang terpilih adalah bagian bawah dan kiri gambar. Seperti ini. Kalian bebas memilih sisi mana yang ingin kalian gunakan dalam memotong gambar. Tentunya, sama ketika kalian ingin memilih kedua sisi yang sama, kalian juga bisa ketika memilih sudut, kalian tekan CTRL dan kalian tarik seperti ini. Maka, kalian bisa memotong gambar dengan sudut yang sama, seperti ini. Kalian bisa memotong gambar seperti ini. Jika sudah, kalian lepaskan dan kalian pilih crop. Maka, kalian sudah berhasil memotong gambar dengan menggunakan keempat sudut. Kita sedih pelajaran kita. Terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian. Dan, jika kalian belum subscribe, silakan subscribe. Agar kalian bisa menemukan video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.